Oke, Tung Sunan, pendapatnya gimana sih kemarin kan soal berita yang lagi heb sekarang itu Rizky Bilar dan juga Lesti dan saudara Lesti ini mencabut laporannya kembali gitu. Terus pendapatnya gimana sih Bang sebagai pakar hukum gitu? Ya, yang pasti saya selaku seorang advokat yang selalu terdepan membela kasus-kasus perempuan yang terkena atau menjadi korban KDRT itu pertama saya mengapresiasi, mengapresiasi Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan dan jajarannya yang dengan cepat tanggap menerima dan memproses pengaduan daripada Lesti terkait tentang KDRT. Dan ini buat saya selaku aktivis, seorang advokat yang sering menangani perkara-perkara KDRT, sangat pengapresiasi dan saya harap bisa dicontoh oleh para pimpinan di kepolisian tentunya untuk segera cepat tanggap terkait dengan kasus-kasus KDRT. Ada pun terkait dengan kasus yang kemarin, saya jujur menyayangkan secepat itu laporannya juga dicabur. Karena harusnya seseorang itu mendapatkan dulu pembelajaran atau sanksi dari apa yang sudah dia perbuat. Setelah sadar, minta maaf, baru kita bicara terkait dengan restorasi justice atau adakannya perdamaian. Jadi buat saya, kemarin saya sangat juga ikut menyayangkan kenapa Lesti begitu cepat, terlalu cepat mengambil langkah untuk berdampil. Seharusnya langkah hukum yang harus diambil itu seperti apa sih peng terkait restorasi? Ya namanya seseorang sudah mendapatkan kekerasan, sudah menjadi korban, dan sudah melangkah dari rumah untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya segala sesuatu sudah ditimbang. Kalau memang Lesti awalnya tidak mau sampai kepolisian kan mungkin bisa diselesaikan oleh kekeluargaan antara kedua belah pihak sama mertua. Tapi karena dia sudah melangkah kepolisian atau pihaknya Lesti sudah melangkah ke kepolisian, artinya ya itu sudah harus ada efek jerak atau ada pembelajaran terhadap para pelaku, khususnya ya pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin enggak sih Pak, Pak Soe pun sudah berdamai, sudah selesai, tapi atas ini bisa diap lagi gitu Pak Pak. Saya rasa tergantung itu perjanjiannya seperti apa ya Namanya orang perdamaian itu pasti ada perjanjian Apakah disitu dalam perjanjian perdamaian Diikutsertakan juga bahwa Kalau di kemudian hari Pelaku atau tersangka melakukan hal yang sama kembali Itu tidak akan ada kata damai Dan mungkin bisa saja langsung diproses secara ukur Itu tergantung dari para pihak Membuat kesepakatan perjanjiannya seperti apa Jadi gini Sekalipun saat ini Kan pemerintah khususnya para penegak hukum Itu mengedepankan restorasi justice Artinya ketika suatu perkara Bisa dipertemukan Bisa dicarikan solusi Bisa didamaikan Maka itu dikedepankan Baik itu di pihak kepolisian Institusi kepolisian maupun di kejaksaan Artinya itu dibenarkan Diperbolehkan dan itu menjadi acuan Yang dikedepankan Bang agak menyayangkan gak sih bang Untuk para pelaku KDRT ini Maksudnya mengingat ini kan nanti bakalan Takutnya nanti kedepannya tuh bakalan Ada yang terulang kembali Memang kembali dan proses Memang kebanyakan ya Kebanyakan pelaku-pelaku KDRT itu Dari beberapa kasus yang saya tangani Baik itu kasus korbannya selebriti Baik itu kasus yang korbannya orang biasa Itu berulang Kebanyakan yang saya tangani 90% lebih itu berulang Makanya harus ada efek gerak Harus ada efek gerak Dan kebanyakan memang Kebetulan yang saya tangani korban-korbannya itu berulang Itu berulang Pasti berulang Sehingga Saya rasa sangat-sangat Perlu diberikan efek gerak kepada si pelaku-pelaku Karena kalau semudah itu dimaafkan Semudah itu diselesaikan Didamaikan Kita tinggal tunggu waktu aja Saya tidak ingin mendahului Karena ini berdasarkan dari kasus-kasus yang saya tangani Itu semua berulang Tapi kalau untuk kasus Lesti ini Kemarin kan dia sudah mempunyai perjanjian sendiri gitu Bang Supaya Jadi bila itu akan ada Mengevaluasi dirinya sendiri Supaya tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga lagi gitu Itu seperti apa sih Bang? Ya nanti kita lihat saja Kita lihat saja Kita doakan saja Semoga mereka Apa namanya Dalam membina rumah tangga Tentunya Bilar sebagai kepala keluarga Lebih Lebih apa namanya Ya bisa lebih melindungi keluarga Lebih mengayomi Lebih bisa menjadikan Dirinya contoh Bagi istri dan anak-anak Kita sama-sama doakan Cuma Memang Dari pengalaman saya itu tadi Bahwa kasus-kasus KDRT ini Terlalu terlalu Tapi untuk Mungkin Ya Pengecualian Semua netizen yang monitor Sama-sama kita doakan Supaya keluarga mereka Kedepannya jauh lebih baik Sekarang itu tadi yang menjelang Harusnya Kedepannya Efek kira Ya Efek kira yang Apakah Kedepannya Belum cukup Ya kalau Sepenglihatan saya Saya kan tidak terlalu Itu ya Terlalu monitor Perkara ini Tapi saya rasa Sangat cepat Sangat cepat Tengali Artinya belum merasakan Beberapa hari Atau beberapa minggu Di dalam Sel tahanan Untuk dia bisa merenung Terus baksin diri Karena jujur ya Saya juga sebelum jadi Advokat itu kan juga Anak bandel lah Tukang berantem Tapi pada saat saya Masuk sel Disitulah tempat saya merenung Beribadah Ya Merenung Dan Apa namanya Merubah diri Dan kasarnya Zaman sekarang tuh Orang kalau melakukan Sesuatu terus dimaafkan Yang sudah-sudahkan Diulang-ulang lagi Belum ada efek jirah Kalau untuk itunya Tentunya Kembali ke Ini ya Ke para pihak Cuma yang pasti Saya berikan contoh Kenapa Alhamdulillah Sampai saat ini Dalam rumah tangga saya Tidak ada KDRT Satu Karena saya juga Orang yang mengerti hukum Kedua Kedua Karena buat saya Ketika Apa namanya Ada persulisihan Itu sebaiknya Pihak kita Laki-laki Kepala keluarga Yang mengalah Mengalah dalam arti kata Menghindari keributan Banyak caranya Untuk menghindari keributan Tidak perlu Main fisik Main kekerasan Bisa ditanyakan juga Kalau namanya Cuma Debat mulut Biasa ya Tapi kalau kekerasan Dalam arti kata Sampai fisik Alhamdulillah Dan insya Allah Doakan saya Tidak akan Sampai sejauh itu Karena buat saya juga Laki-laki Kalau mukul perempuan Itu bukan laki Buat saya Saya pernah masuk Berapa kali Kasusnya Karena mukul Sesama laki-laki Bukan mukul Perempuan Saya masuk Ya Oke bang